Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman kembali lagi di channel angka desain nah pada video kita kali ini kita akan coba untuk bikin desain logo bakso aci Kang banai teman-teman untuk contohnya seperti yang ada di layar saya ini ini logo yang simple saya tinggal comot saja untuk gambarnya dari Google teman-teman namun alangkah baiknya jika teman-teman teman-teman bisa mendesain atau menggambar sendiri untuk ornamen dari komponen dari logonya ini ya teman-teman teman-teman bisa sesuaikan atau teman-teman bisa custom sesuai dengan logo yang menurut teman-teman pantas dan juga relate dengan logo atau tema yang akan teman-teman berikan pada yang sudah desain teman-teman Oke untuk membuat logo seperti ini ini sangat mudah sekali ya teman-teman untuk gambarnya tinggal teman-teman cari di internet atau teman-teman pakai logo gambar yang sudah teman-teman punya sendiri sedangkan kita cuma mendesain tulisannya saja dan untuk penataannya ini ya teman-teman Oke langsung saja untuk langkah awalnya kita pakai text tool atau f8 pada keyboard kita ketikan sama seperti contoh ya Nah untuk tulisannya sendirilah relatif sesuai dengan isi dari usaha atau isi dari logo teman-teman teman-teman sesuaikan sendiri nanti nah jika sudah seperti ini teman-teman atur saja untuk ukurannya lalu kita ganti fontnya yang di atas ini saya pakai font ini Heightened atau bisa juga yang mirip kita pakai impact yang hampir mirip ya teman-teman Nah selanjutnya saya pakai saya klik dulu yang satu ini ya lalu saya klik pada bagian ini menu yang ini yang panahnya ini 12345 dari bawah ya teman-teman lalu teman-teman pilih envelope Nah jika sudah seperti ini berubah kursornya kita hapus kita tandai dulu yang tengah ini ya teman-teman lalu kita delete kita tandai juga yang tengah ini kita delete nah selanjutnya kita envelope ini jangan diklik dulu ya ini tinggal kita seret di pojok-pocoknya seperti ini ini bisa saya menyesuaikan dari bentuk teman-teman ya dari bentuk desain teman-teman misalnya ini saya bikin untuk desain yang melengkung sedikit seperti ini pada garip titik-titik di tengahnya kita hapus saja kita sisakan titik yang berada di pojok saja ya teman-teman Nah kita samakan desainnya mirip-mirip ya teman-teman kalau sama 100% ya agak susah sekali ya karena ini kita manual teman-teman Nah kita manual gambarnya seperti ini Oke yang bawah juga kita lakukan hal yang sama kita pilih menu envelope kita klik pada bagian yang akan kita envelope lalu kita hapus titik-titik yang ada di tengah vertikal maupun horizontal ini kemudian tinggal kita atur posisinya oh ya jika teksnya sudah teman-teman kasih efek envelope konsekuensinya teksnya ini sudah tidak bisa kita kita rubah jenis teksnya ya karena objek teks ini sudah menjadi objek faktor nah seperti ini Oke untuk tulisan yang bawah ini saya menggunakan font kita cari dulu fontnya party konverti Oke ini juga sama teman-teman kita pakai menu envelope kita habis pada bagian tengahnya tinggal kita atur posisinya nah misalnya seperti ini langkah selanjutnya kita kasih warna teman-teman untuk warnanya ini putih dengan outline warna coklat kita klik kiri pada bagian warna putih di color bar dan kita klik kanan pada bagian warna coklat ini di color bar ya teman-teman lalu tinggal kita perbesar ukuran outline-nya disini ya tempatnya outline width-nya ini kita rubah menjadi lebih besar ini kita centang saja ya kira-kira seperti ini jika dirasa kita masih kurang bisa teman-teman perbesar lagi nah jika sudah seperti ini tinggal kita pisahkan objeknya dengan dari outline dengan tulisannya caranya teman-teman tekan pada keyboard CTRL plus shift plus key ya teman-teman nah kita lakukan hal yang sama CTRL plus shift plus key teman-teman nah jika sudah tinggal kita rapikan untuk objek outline-nya kita klik objek outline-nya lalu kita pilih set tool atau F10 nah pada bagiannya runcing-runcing ini kita hapus teman-teman kita klik dua kali bisa kita kita tandai seperti ini lalu kita delete juga bisa nah hasilnya akan seperti ini tinggal kita rapikan sedikit-sedikit teman-teman nah jika sudah rapi teman-teman tinggal klik tulisan yang atas yang bakso ini yang warna putih lalu teman-teman klik pada bagian panah dari envelope ini dan kita pilih menu contour tinggal kita seret seperti ini kita sesuaikan pada garis birunya itu misalnya segini kita lakukan hal yang sama pada yang bawah kita tinggal seret dan kita atur untuk ketebalan dari konturnya jika sudah kita klik pada bagian atas selalu kita tekan CTRL plus K pada bagian yang bawah ini yang tulisan ac juga sama CTRL plus K nah jika sudah teman-teman tinggal potong menggunakan pen tool nah disini ya tempatnya pen tool teman-teman bisa urutkan 12345 dari atas lalu teman-teman klik panah ini dan pilih pen kemudian tinggal teman-teman seret seperti ini kita bikin dulu media untuk menghapusnya nah seperti ini ya medianya lalu kita pilih pick tool dan kita tekan save lalu kita klik pada bagian warna orange tulisan bakso nya ini kemudian kita pilih menu trim nah hasilnya akan seperti ini tinggal kita seret kebawah untuk penghapusnya ini lalu kita tekan save dan klik pada warna orange dan kita pilih trim lagi oke untuk pewarnaannya teman-teman bisa menggunakan warna abu-abu pada dua-duanya kemudian teman-teman tinggal pilih interactive field tool bisa kita seret seperti ini sedangkan warna bawahnya kita kasih warna putih sama ya yang bawah ini juga kita kasih warna abu-abu bisa juga teman-teman pakai gradasi ya tapi untuk mudahnya kita pakai gradasi dua warna daripada transparan nah seperti ini untuk yang bawah juga sama ini lebih simpel lagi klik kanan pada bagian coklat dan klik kiri pada bagian warna kuning tinggal kita perbesar ukuran dari outline-nya jangan lupa di centang untuk tulisannya di bawah ini tengah kita centang ya karena tidak ada pojoknya yang kaku seperti ini adanya pojok yang halus kemudian teman-teman tekan pada keyboard lagi ctrl shift key nah lalu kita pilih kontur kita kontur lagi teman-teman secara tipis sekali ya untuk konturnya yang ini lalu teman-teman tekan ctrl k lagi untuk memisahkan kontur kemudian teman-teman pilih interactive field tool teman-teman seret seperti ini yang bawah kita kasih warna orange yang atas kita kasih warna kuning yang cerah nah hasilnya akan seperti ini teman-teman tinggal kita atur sesuai selera pada bagian gradasi warnanya kemudian kita atur untuk posisinya jadi seperti ini nah hampir jadi teman-teman lalu selanjutnya untuk gambarnya ini saya menggunakan dua jenis gambar yaitu gambar api dan juga gambar logo dari bakso-nya untuk teman-teman yang nyari gambarnya ini bisa teman-teman cari di Google ya atau nanti linknya akan saya cantumkan di kolom deskripsi oke tinggal kita tata teman-teman seperti ini yang gambar apinya ini gambarnya sudah PNG semua ya teman-teman yang saya pakai ini sudah saya crop untuk mengembar singkat waktu nah seperti ini lalu kita copy dan kita pilih mirror horizontal kita tekan shift back down nah tinggal kita atur lagi untuk ukurannya misalnya seperti ini oke untuk pemanis terakhir kita pakai garis lengkung ini saya menggunakan pen tool ya kita gambar manual seperti ini saja lalu kita kasih warna coklat nah gambarannya gambar seperti ini ya teman-teman untuk gambarannya jadi tinggal kita kasih pen tool dan kita beri warna coklat nah kurang lebih seperti ini nanti bisa teman-teman perhalus lagi untuk belajarnya lalu untuk efek terakhir ini saya cuman menggunakan rectangle tool atau F6 pada keyboard kemudian kita pilih step tool lalu kita tarik pada bagian pojoknya seperti ini kita tarik ke dalam dan kita pilih kemudian kita tarik pada bagian pojoknya seperti ini kita kasih bintang ya teman-teman ini relatif atau random sesuai dengan selera teman-teman untuk contoh akan saya samakan jadi seperti ini ya teman-teman caranya nah sentuhan terakhir ini saya kasih efek menggunakan pen tool ya ini kita gambar manual saja seperti ini untuk warnanya saya kasih warna orange nah sudah jadi teman-teman untuk desain logo bakso acinya nah kira-kira seperti ini ya untuk cara desainnya menggunakan aplikasi Corel Draw tipe X7 ya kebetulan saya pakai tipe yang lama ya teman-teman yaitu X7 namun jika teman-teman pakai Corel Draw tipe terbaru atau tipe yang tahun 2022 ini untuk tutorialnya juga hampir mirip ya sama-sama untuk toolsnya karena lokasinya dan hasil atau efek dari toolsnya itu 11 12 ya cuman ini untuk versi yang lamanya oke teman-teman jadi seperti ini ya untuk cara desainnya jika teman-teman masih bingung bisa teman-teman ketikan di kolom komentar nanti juga akan saya share untuk link downloadnya kecuali gambarnya ya teman-teman nanti untuk gambarnya saya berikan link terpisah menuju pembuat gambar aslinya ya teman-teman karena saya takut copyright jadi yang akan saya share nanti cuman tulisan dan logonya saja oke teman-teman jika teman-teman masih bingung juga teman-teman bisa ketikan di kolom komentar atau teman-teman bisa cat di link deskripsi nanti akan saya cantumkan nomor WA nya nah sampai disini dulu ya teman-teman videonya jangan lupa subscribe dan juga tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa mengikuti video saya selanjutnya oke sampai ketemu lagi teman-teman di video saya berikutnya ihat di video saya languagesnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati